Oke guys, untuk top hashtag kita yang pertama ini soal aksi mahasiswa selasa lalu yang sangat viral. Nah, pasti pada ngamatin juga kan, kalau itu banyak banget poster-poster satir dengan bahasa anak muda yang berseliuran. Ternyata hal itu juga menarik perhatian dari admin Kemendikbud yang menyoroti penggunaan bahasa Indonesia yang salah dari para mahasiswa ini. Hayo, udah pada lupa ya, dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD pada pelajaran bahasa Indonesia dulu. Kita lihat. Nah, ini dia nih guys, unggahan dari Mimin atau admin Instagram resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selain menyoroti kalau kreativitas adalah kompetensi yang dibutuhkan generasi bangsa di abad ke-21, Kemendikbud ini juga mengajak netizen untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam poster-poster tersebut. Ya, kita lihat posternya. Kita lihat nih posternya sekarang. Misalnya mengkhianatiku, kurang huruf K tuh. Jadi di sini juga harusnya di dan sininya dipisah karena keterangan tempat, bukan kata kerja. Nah, hayo udah deh masih inget nggak pelajaran bahasa Indonesia jaman SD ini gitu. Saya sih inget ya. Ingat ya. Ya, itu tadi tuh introvert. Harusnya yang benar introvert. Wah, ternyata masih banyak juga. Boleh sih memang kreatif seperti ini, tapi hati-hati juga. Nah, kita juga punya tanggapan dari Mendikbud mengenai aksi kemarin. Nah, kita simak yuk bersama tanggapannya. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa berserta didik kita, para sesua kita harus kita lindungi dari berbagai macam tindakan kekerasan atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan. Oleh sebab itu, maka kami mengingatkan, juga meminta kepada para pejabat daerah, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan bahwa para peserta didik, para sesua yang ada di lingkungan masing-masing, di wilayah masing-masing, aman, tidak terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan baik berubah ujur rasa atau demonstrasi ataupun yang sejenisnya. Tentunya kolom komen sosmed Kemendikbud ini langsung banjir komen-komen netizen. Kita lihat yang pertama dari siapa, Mar? Ini ada dari Febri Pras. Coba deh, Min, sekalian di-review ejaan sama isinya RU itu kayaknya masih yang ramasuk. Tapi lucu juga loh balesan dari RKUHP-nya ya. Masih banyak banget loh juga yang balesan dari Kemendikbud yang lucu-lucu. Nah ini yang kedua nih dari Triadri, mohon maaf Min, ejaan mantanku sebaiknya dipisah karena mantan sudah bukan milik kita lagi. Autsch, ada-ada aja ya. Kalau demo kudu pintar ya teman-teman, ejaannya harus sesuai. Betul, kata David Saputra. Sampai jumpa di video selanjutnya.